Pemirsa 2 bulan memasuki musim kemarau mengakibatkan petani paprika di desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat mengalami kerugian. Selain tingginya ongkos perawatan tanaman, jumlah produksinya pun mengalami penurunan. 2 bulan memasuki musim kemarau mengakibatkan jumlah produksi paprika di desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat menurun. Selain itu, para petani pun mulai mengeluhkan dengan tingginya biaya pemeliharaan tanaman jenis terong-terongan ini. Menurut petani, musim kemarau menyebabkan hamat rib yang menjadi pengganggu bagi tanaman mudah berkembang. Hal ini yang menyebabkan jumlah produksi menjadi menurun, sementara ongkos perawatan menjadi meningkat. Akibat dari penurunan jumlah produksi menyebabkan harga paprika dari petani naik cukup signifikan, dari yang semula Rp30.000 per kilogramnya menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Akibatkan musim kemarau yang sudah hampir sekarang untuk tahun sekarang di 3 bulan ini, dampak kepetani paprika menyebabkan penurunan di produksi dan meningkatkan biaya kos produksi jadi naik, terus produksi menurun, ya diakibatkan pengembang biakan hamat rib yang ada di paprika itu lebih cepat berkembang biak. Para petani berharap musim kemarau panjang ini segera berakhir, agar produksi paprika kembali normal seperti sebelumnya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV